Rapimnas yang digelar Partai Golkar Kubu Abu Rizal Bakri diharapkan dapat mempersatukan dan meredakan kisruh di tubuh Partai Beringin. Rapimnas ini bisa jadi membuka pintu penyelenggaraan Munasluk Partai Golkar. Di samping membahas konsolidasi dengan pemerintah dan program politik Golkar, salah satu agenda utama dalam Rapimnas Partai Golkar Kubu Abu Rizal Bakri di JCC Senayan, Jakarta, yakni membahas penyelenggaraan Munas luar biasa. Akan tetapi Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Abu Rizal Bakri menyerahkan sepenuhnya perihal Munasluk kepada perwakilan Partai Golkar di seluruh daerah. Keputusan seluruh kader DPP dan DPD Partai Golkar dalam Rapimnas nantinya yang akan diambil oleh pengurus pusat Golkar. Sekarang kan Munasluknya belum tentu juga, saya berdapat secara pribadi perlu, karena merasa bahwa satu hukum sebagai panglima, sebagai cita-cita kita, masih belum terlaksana secara realistis. Maka menurut pendapat pribadi saya, maka kita akan meladakan Munasluk. Tetapi tentu tergantung kepada daerah. Sesuai ketentuan ADAT Partai Golkar, penyelenggaraan Munasluk harus disetujui 2 per 3 suara DPD tingkat 1 dari 33 provinsi di seluruh Indonesia. Dalam perjalanannya, beberapa ketua DPD setuju dengan digelarnya Munasluk. Kan semuanya punya keinginan, punya kepentingan, semuanya yang sama ya, saya kira. Kalau misalnya Kubu Agung Maksono punya keinginan yang baik untuk membesarkan partai ini, saya kira inilah wadahnya, inilah wadahnya pada saat Munasluk, ya mari kita bersatu. Silahkan ya, kalau beliau mau maju lagi atau mungkin yang lain, ya silahkan saya kira. Ya, ini untuk kepentingan partai kita semua. Disarankan untuk terobosan-terobosan, termasuk arahan dari Pak Ketua Umum, bahwa agar segera kita mengambil sikap politik. Nah, sikap politik itulah yang sedang kita akan bahas hari ini. Dan kami sudah tentu akan tunduk sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Namun, ada juga yang tidak setuju dan menyarankan menunggu surat keputusan Mahkamah Agung terkait kepastian hukum Partai Golkar, Kubu Abu Rizal Bakri. Politik, kita bisa memahami dinamika yang terjadi, tapi namun demikian ini sangat tergantung daripada keputusan Rapimnas. Karena Rapimnas ini yang punya kewenangan berdasarkan daripada pandangan umum, daripada DPD-DPD-1 sebagai pemilik hak suara. Tapi saya kira, saya sebagai Ketua Penyelenggara tentu akan mensosilasikan, berusaha sebagi mungkin menyakingkan kepada para voters, agar pikiran Ketua Umum itu adalah pikiran yang sangat bijaksana, pikiran merupakan sebuah terobosan untuk menyelesaikan permasalahan menyeluruh daripada internal Partai Golkar dalam rangka konsolidasi organisasi secara menyeluruh. Saya yang selama ini adalah patuh dalam segala keputusan ARB sebagai Ketua Umum. Saat ini saya berbeda. Saya dari Sulawesi Tenggara menolak, menaslum. Kenapa saya tolak? Karena pada dasarnya kita sekarang kan sudah masuk pada arena hukum, di mana dua keputusan, pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, mengatakan Bali menang. Dan masih ada satu rangka lagi, yaitu Mahkamah Agung. Maksud saya adalah, saya pahami dalam artian, kita sebaiknya menunggu keputusan Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung mengatakan bahwa Bali itu kalah, maka ya, kita baru melaksanakan munas luar biasa. Dan disitulah kita bergabung. Saya kira kita tidak berpikir bahwa ada munas luar biasa. Kita tetap berpikir bahwa kepemimpinan ARB yang melaksanakan munas ini adalah resmi, ya DPD-1 siap untuk mengikuti semua apa yang dilaksanakan oleh munas ini. Manuver yang dilakukan Partai Golkar Kubu Abu Rizal Bakri diharapkan memberikan sinyal konsolidasi dalam kepentingan penyatuan Partai Golkar yang terkoyak. Meski demikian, seluruh karder Partai Golkar semestinya harus mendahulukan kepentingan yang lebih luas ketimbang mendahulukan kepentingan kelompok. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Terima kasih.